Pemirsa lokalisasi di Pulau Amat Belanda kini telah mati. Pulau yang dihuni kurang lebih 80 kepala keluarga tersebut telah bertransformasi menjadi nelayan rumput laut atau rengkam yang berhasil memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Belasan tahun sudah Pulau Amat Belanda yang berada di kecamatan belakang Padang, kota Batam ke Pulauan Riau seperti mati suri. Geliat ekonomi warga sekitar nyaris tidak ada. Bahkan hampir 95% warga yang bermukim di tapal batas negeri ini tidak memiliki penghasilan tetap. Beranjak dari keterpurukan, geliat ekonomi di pulau bekas lokalisasi itu pun lambat laun mulai bangkit. Sejak setahun terakhir, masyarakat sekitar telah beralih profesi menjadi nelayan rumput laut atau rengkam. Dalam sehari saja para nelayan rengkam mengaku bisa mendapatkan penghasilan hingga 300 ribu rupiah dari hasil mencari rengkam. Sebagaimana rengkam yang dulunya dianggap sebagai sampah di laut yang dapat mengganggu arus transportasi kapal, kini telah menjadi produk benilai yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. di Pulau Amat, Belanda tersebut. Memang benar-benar ini membantu kami di sini, Bu. Karena dengan adanya ini, Bu. Yang tadi kami kesusahan, Bu. Mau belanja-belanja, mau apa. Eh, Alhamdulillah. Ada orang lagi yang itu. Jadi ada yang ambil. Jujuhnya berapa? Basah. Jujuh atau apa? Sementara itu, eksplorasi rengkam yang memiliki nama latin Sargasum tersebut saat ini masih dibatasi oleh pemerintah. Camat belakang Padang Yudi Atmaji menyatakan, pembatasan itu dilakukan sebagai upaya menjaga ekosistem laut di perairan belakang Padang. Proses pengambilan di lautnya juga kita sampaikan, mana yang bisa diambil. Karena Sargasum ini juga menjadi salah satu habitat ikan. Jadi memang intinya bisa dikatakan yang berimbang. Keseimbangan, baik itu Sargasum yang diambil maupun sebagai untuk tempat ikan, habitat ikan. Kini warga di Pulau Amat Belanda dapat bernafas lega. Sisi kelam yang membekas di pulau yang dulunya juga dikenal sebagai tempat peternakan babi itu mulai hidup bebas. Dan tak ada lagi gemelap dunia malam di pulau yang pernah berjaya akan bilik-bilik lokalisasi yang kerap disinggai pelaut dari berbagai penjuru dunia. Terima kasih telah menonton!